Tuan Mudalin, selamatkan aku. Melihat pria yang tiba-tiba muncul, Ox King yang terluka parah sangat gembira dan berteriak minta tolong. Aku menginginkan harta karun suci surgawi ini. Pria berjubah putih itu mengabaikan Raja Sapi. Perhatiannya benar-benar tertarik oleh senjata suci dimensi. Klon primordial, ayo pergi. Merasakan aura menakutkan dari pria berjubah putih, ikan spiritual merasakan bahaya. Dia dengan tegas melepaskan gagasan untuk membunuh Raja Sapi dan melarikan diri dengan klon primordial. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pria berjubah putih itu melengkungkan bibirnya dan menunjukkan senyum sinis. Gulungan kuno misterius dengan pegunungan dan sungai muncul di tubuhnya dan memblokir ikan spiritual dan klon primordial. Pada saat berikutnya, pola dao ofensif yang kuat muncul di gulungan kuno dan meledak ke arah ikan spiritual dan klon primordial, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Mengaum, mengaum. Menghadapi serangan gulungan kuno, klon primordial tidak mengelak. Dia mengeluarkan raungan panjang ke langit dan menggunakan senjata sein dimensi untuk menghadapi serangan dengan sekuat tenaga. Pedang memotong ruang dan menghancurkan pola dao ofensif yang dipantulkan oleh gulungan kuno. Pedang itu menebas gulungan kuno itu dan mengguncangnya. Saat klon primordial menyerang gulungan kuno, pria berjubah putih itu tiba-tiba menyerang ikan spiritual dan ingin menangkapnya hidup-hidup. Bayangan darah dewa sejati, blokir. Pada saat kritis ini, ikan spiritual membakar garis keturunan dewa sejatinya dan membentuk bayangan darah dewa sejati yang menakutkan untuk memblokir serangan pria berjubah putih itu. Segel Kilin Melihat bayangan darah dewa sejati yang memutar ke hampaan dan mengguncang langit dan bumi, pria berjubah putih itu mengerutkan kening dan dengan cepat membentuk segel kilin yang kuat. Seolah-olah kilin telah turun ke dunia. Itu menginjak-injak ruang dan menghancurkan bayangan darah dewa sejati yang dibentuk oleh ikan spiritual. Garis keturunan kera suci, bakar. Bayangan darah dewa sejati dihancurkan. Ikan spiritual menahan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan balik dari garis keturunannya dan membakar garis darah kera suci miliknya. Dia meningkatkan kekuatannya ke puncak dan melakukan garis darah kera suci. Tinju yang membingungkan Tuhan. Dengan pukulan, bayangan kera ilahi yang menakutkan muncul di tubuh ikan spiritual. Serangan mengerikan itu seperti semburan tak berujung dan meledak ke arah pria berjubah putih dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Klon primordial, ayo pergi. Pada saat ini, klon primordial memegang senjata suci dimensi dan mengalahkan gulungan kuno pegunungan dan sungai. Ikan spiritual tidak ragu-ragu. Dia menginjak delapan bayangan kera suci dan klon primordial. Garis keturunan kera suci, siapa kamu? Kekuatan pria berjubah putih itu telah mencapai puncak dari Raja Iblis Bintang 6. Dia jauh lebih kuat dari duo spirit fish. Dalam waktu kurang dari tiga detik, dia telah memblokir duo spirit fish dan bertanya dengan dingin. Berdengung. Apa yang menjawabnya adalah primordial doppelganger menebasnya dengan senjata suci dimensi. Kau tidak akan memberitahuku. Setelah saya menangkap Anda, saya akan memiliki banyak cara untuk membuat Anda berbicara. Wajah pria berjubah putih itu tenggelam, dan dia memegang tombak kaisar iblis yang tertutup sisi kuno saat dia bergerak maju untuk menyambut pria berjubah hitam itu. Meskipun tombak kaisar iblis di tangan pria berjubah putih itu adalah setengah senjata suci surga yang melampaui, kekuatan doppelganger primitif terbatas, dan itu tidak dapat melepaskan serangan paling kuat dari senjata suci dimensi. Setelah tabrakan langsung, serangan primitif doppelganger diblokir. Ikan spiritual kehilangan kendali atas tubuhnya karena recoy yang mengerikan dan terpaksa mundur. Menyerah dengan patuh. Di depan tuan muda ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk memblokir serangan primitif doppelganger, pria berjubah putih itu mengejar dan melancarkan serangan sengit ke ikan spiritual dan primitif doppelganger. Karena kekuatan pria berjubah putih itu terlalu menakutkan, ikan spiritual tidak dapat melawan bahkan setelah membakar dua garis keturunan dan bekerja sama dengan primitif doppelganger. Saat ikan spiritual hendak terluka, cahaya pedang yang mengejutkan tiba-tiba menebas dari kehampaan. Itu membawa kekuatan destruktif saat menebas pria berjubah putih itu. Siapa ini? Wajah pria berjubah putih itu sedikit berubah. Dia memegang Demon Emperor Spir di tangannya dan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Namun, tebasan cahaya pedang yang tiba-tiba itu sangat menakutkan. Itu memaksanya untuk mundur tiga langkah dan memecahkan tanah di bawah kakinya. Serahkan dia padaku. Kalian cepat tinggalkan tempat ini. Seorang pria pucat tanpa darah dengan ekspresi kaku tiba-tiba muncul di depan ikan spiritual dan mendesak melalui transmisi suara. Terima kasih banyak. Pada saat kritis ini, ikan spiritual tidak bertahan lama. Ia dengan cepat melarikan diri ke arah lain dengan primitif doppelganger. Di mana anda pikir anda akan pergi? Pria berjubah putih itu berteriak eksplosif saat dia menikam Demon Emperor Spir ke pria misterius itu dengan maksud memaksa pria misterius itu mundur dan mengejar ikan spiritual. Namun, kekuatan pria misterius itu juga luar biasa, dan dia telah mencapai alam Daolord bintang ke-6. Dia memegang pedang batu yang berat di tangannya untuk menahan serangan pria misterius itu dengan seluruh kekuatannya, dan mereka bertarung dengan intens di dalam hutan lebat, menyebabkan pria misterius itu sama sekali tidak dapat mengejar ikan spiritual. Huff, huff, kami akhirnya lolos. Ikan spiritual dan doppelganger primitif melarikan diri untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum mereka memasuki ngarai terpencil dan terengah-engah. Jika bukan karena bantuan pria misterius itu, ikan spiritual itu tahu bahwa dia mungkin tidak punya pilihan selain menghancurkan token identitasnya. Aduh, kekuatanku masih terlalu lemah. Bagaimana cara meningkatkan kekuatanku secepat mungkin? Ikan spiritual menarik harta karun alam dari cincin semesta, dan kemudian dia membuka mulut kecilnya yang kemerahan dan menggigit besar untuk memulihkan luka berat dan kelelahan yang dideritanya. Kakak Cheng Feng, apakah kamu sudah naik ke wilayah langit? Aku sangat merindukanmu. Di mana kamu? Saat ini, ikan spiritual sangat merindukan Ye Chen Feng yang melindunginya dari angin dan hujan. Dengan Ye Chen Feng di sisinya, dia tidak takut akan bahaya apapun. Siapa ini? Ikan spiritual menelan harta karun alam dan memulihkan diri di bawah perlindungan dopelganger primitif ketika indera tajamnya tiba-tiba mendeteksi aura yang tidak dikenalnya. Dia segera membuka matanya yang tertutup rapat dan berbicara dengan waspada. Jangan gugup. Aku tidak punya niat buruk. Sebuah suara rendah bergema. Pria misterius yang baru saja melawan pria berjubah putih secara langsung dan menyelamatkan ikan spiritual tiba-tiba muncul di ngarai. Apalagi ada luka tombak yang dalam di dadanya, tapi tidak ada darah yang keluar. Kamu, jangan datang. Jangan salahkan aku karena tidak sopan jika kamu berani mendekat. Meskipun pria misterius itu telah menyelamatkan ikan spiritual, ikan spiritual tidak mempercayainya. Ikan spiritual memegang artefak suci dimensi di tangannya saat dia menatapnya dengan dingin dan memperingatkan dengan keras. Artefak suci dimensi, yayasan dao primitif. Perasaanku tidak salah. Wajah kaku pria misterius itu mengungkapkan emosi khusus saat dia menatap artefak suci dimensi di tangan ikan spiritual dan primitif dopelganger yang memelototinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu dari Dark North Mountain? Kamu berasal dari suku langit. Melihat bahwa pria misterius itu telah mengenali artefak suci dimensi dan yayasan dao primitif, ikan spiritual mengira dia adalah seseorang dari suku langit. Dia menjadi lebih gugup ketika dia mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Jangan gugup, aku juga dari gunung Dark North. Tuanku adalah penguasa Dark North. Pria misterius itu berkata dengan mengejutkan. Apakah kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Kata ikan spiritual dengan dingin. Kata-kata bisa dipalsukan, tapi garis keturunan tidak bisa dipalsukan. Saat dia berbicara, pria misterius itu mengaktifkan kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Bayangan darah dari dewa sejati yang jauh lebih lemah daripada ikan spiritual muncul di tubuhnya. Bayangan darah dari dewa sejati. Siapa kamu? Ikan spiritual melebarkan matanya saat dia melihat blood shadow of a true god yang muncul di tubuh pria misterius itu. Hatinya sedang kacau. Saya sekarang dipanggil Dao Wuxian. Namun, nama asli saya adalah Ming Kian Sin. Pria misterius itu berkata. Ming Kian Sin, kamu adalah murid pertama ayahku. Ikan spiritual melebarkan matanya saat dia berkata dengan tidak percaya. Tidak, jika kamu adalah murid pertama ayahku. Kamu tidak bisa berada di sini. Kompetisi seratus pertempuran memiliki batasan usia yang ketat. Jika pria ini adalah Ming Kian Sin, usianya sudah lebih dari 10 ribu tahun. Tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi seratus pertarungan. Alasan saya dapat berpartisipasi dalam kompetisi seratus pertarungan adalah karena tuan saya meninggalkan saya Yayasan Dao Primitif. Ming Kian Sin mengungkapkan banyak rahasia, termasuk bagaimana hidupnya tergantung pada seutas benang dan bagaimana tubuhnya terluka para oleh suku langit. Pada akhirnya, dia menggunakan Primitive Dao Foundation untuk berkultivasi selama bertahun-tahun dan terlahir kembali. Karena dia telah meninggalkan tubuhnya dan menggunakan Blood Shadow of A True God untuk berkultivasi di Primitive Dao Foundation, Ming Kian Sin tidak terkekang oleh kompetisi seratus pertempuran. Kamu benar-benar kakak senior. Ming Kian Sin mengungkapkan banyak rahasia yang sulit diketahui orang luar. Selain itu, ia memiliki garis keturunan Dewa Sejati dan aura Janin Dao Primitif. Kewaspadaan di mata ikan spiritual menghilang dan dia benar-benar mempercayainya. Saudari junior, bagaimana kabar tuan? Ming Kian Sin sangat prihatin dengan situasi Dark North Lord dan bertanya dengan gugup. Ayah masih hidup. Dia berkultivasi di tempat misterius. Ketika dia menerobos ke panggung Dewa Dao, dia akan naik ke wilayah surga dan membalas dendam pada suku langit. Kata ikan spiritual. Bagus sekali. Aku tahu surga tidak akan menghancurkan gunung Dark North ku. Ming Kian Sin menghela nafas lega saat senyum langka muncul di wajahnya yang kuno. Saat tuan kembali, kita bisa menaklukkan wilayah surga lagi. Saat keduanya berbicara di lembah, ekspresi Ming Kian Sin sedikit berubah. Tidak bagus. Setan ada di sini. Kita harus segera pergi. Kemudian, Ming Kian Sin mengambil ikan spiritual dan avatar primitif dan terbang menjauh dari lembah. 1672. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pria berjubah putih dengan ekspresi muram mengendarai Raja Iblis Bintang 5 Black Kilin yang panjangnya lebih dari 30 meter dan tampak seperti gunung yang bergerak. Dia mengejar Ling Yu dan yang lainnya. Junior Sister, kalian duluan. Aku akan membantumu memblokir mereka. Ming Kian Sin merasakan bahwa pria berjubah putih itu semakin dekat. Dia dengan tegas berbalik dan ingin mengulur waktu agar Ling Yu dan yang lainnya melarikan diri. Tidak, kami akan pergi bersama. Kami tidak akan meninggalkanmu. Ling Yu tidak kabur sendirian dan memilih bertarung bersama Ming Kian Sin. Saudari, orang ini sangat kuat. Selama kamu pergi, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ming Kian Sin tahu betapa menakutkannya pria berjubah putih itu. Jika dia tidak memiliki primitif Dao Embryo, dia akan dibunuh oleh pria berjubah putih itu. Kaka senior, aku akan meminjamkanmu senjata suci dimensi. Ayo bertarung berdampingan. Ikan spiritual terbakar dengan api. Itu meminjamkan senjata suci transcendent kelas bawah, senjata suci dimensi, kepada Ming Kian Sin. Huh, baiklah kalau begitu. Saat dia berbicara, pria berjubah putih itu mengendarai kilin hitam. Ming Kian Sin tidak punya pilihan selain mengambil senjata suci dimensi dan menghadapi pria berjubah putih itu. Memotong Ming Kian Sin melambaikan tangannya, dan senjata suci dimensi berubah menjadi bayangan sabit besar yang memotong ruang dan menebas pria berjubah putih itu. Gulungan Pemandangan Kuno, Blokir Menghadapi serangan senjata suci dimensi, pria berjubah putih itu segera memanggil gulungan pemandangan kuno untuk memblokir dan menetralisir serangan itu. Mengaum Kilin hitam raung dan langsung berubah menjadi bentuk manusia. Itu memegang sepasang kapak kuat yang berada di tingkat senjata suci roh sejati tingkat tertinggi dan menebas ke arah Ling Yu. Bang Klon Primitif berdiri di depan Ling Yu dan menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menetralkan kapak kilin hitam. Garis Keturunan Dewa Sejati Keturunan Keras Suci Bakar Tanda Seru Petik 2 Sementara Klon Primordial berulang kali dikalahkan oleh kilin tinta, ikan roh telah menyulut dua garis keturunannya dan langsung meningkatkan kekuatannya ke alam Daolord Bintang Ketiga, dan tanpa henti meledakkan banyak kemampuan ilahi yang diwariskan dengan kekuatan yang mengejutkan ke kilin tinta. Kemampuan keturunan Keras Suci, siapa dia? Ketika pria berjubah putih itu melihat ikan spiritual terus-menerus menggunakan kemampuan silsilah Keras Suci, dia mengungkapkan ekspresi keheranan. Namun, godaan senjata suci dimensi terlalu besar, jadi dia tidak berniat melepaskan ikan spiritual. Dia terus-menerus menampilkan kartu trufnya yang kuat dan bertarung sengit dengan mingkian sin dalam kehampaan. Karena kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran sengit di antara mereka berdua, langit alam suci seratus pertempuran terus-menerus dihancurkan. Sejumlah besar pohon kuno terus-menerus hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Bentuk pertempuran Kirin hitam sangat marah dengan embryo asli Dao. Itu mengeluarkan raungan marah dan berubah menjadi bentuk pertempuran yang paling kuat. Itu memperkuat kekuatan serangannya dan meluncurkan serangan sengit pada embryo asli Dao dan ikan roh, sepenuhnya menekan serangan mereka. Bayangan Kehancuran Kirin Untuk menahan serangan ikan spiritual, Kirin hitam segera melakukan kemampuan ilahi yang diwariskan klan Kirin. Banyak kirin trusados muncul, meraung di langit dan bumi saat mereka menyerbu ke arah duo ikan spiritual. Bang Bayangan darah dewa sejati yang dipanggil oleh ikan roh tidak dapat menahan serangan bayangan penghancur Kirin dan hancur. Ikan roh dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Kakak muda Memegang senjata suci dimensi, Ming Kian Sin terus melancarkan serangan sengit pada pria berjubah putih, memaksanya mundur. Melihat ikan spiritual terluka, hatinya menegang dan dia ingin menyelamatkannya. Tombak penghancur Kirin Memanfaatkan momen ketika Ming Kian Sin terganggu, pria berjubah putih itu langsung bergabung dengan Demon Royal Spear di tangannya. Menyatu dengan jalan iblis yang menakutkan, dia menikam Ming Kian Sin seperti Kirin yang tak kenal takut. Meskipun Ming Kian Sin menggunakan senjata suci dimensi untuk secara paksa mematahkan tombak penghancur Kirin dari pria berjubah putih itu, misi penyelamatannya juga diinterupsi oleh Ming Kian Sin, jadi dia tidak bisa mundur. Gadis kecil, pergilah ke neraka. Black Kirin, yang matanya seukuran lonceng memancarkan keganasan, meraung. Dia melompat tinggi dan meluncurkan serangan fatal pada ikan spiritual yang terluka parah dengan kapak perangnya. Dia ingin melukainya dengan parah sekaligus. Pada saat kritis, Primitif Doppelganger muncul lagi dan menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan kapak ganda Black Kirin yang mengerikan. Ledakan, suara yang menghancurkan bumi terdengar. Serangan kapak ganda Black Kirin mendarat dengan keras di tubuh Primitif Doppelganger. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan setengah dari tubuh Primitif Doppelganger ke tanah yang keras, menyebabkan retakan muncul. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Setelah menghancurkan Doppelganger Primitif, Kirin hitam menatap ikan spiritual pucat dan terus menyerangnya. Kamu mengejar kematian. Melihat ikan spiritual dalam bahaya, Ming Kiansin mengabaikan keselamatannya sendiri dan mundur secara paksa untuk menyerang Black Kirin. Pergi ke neraka. Memanfaatkan kesempatan ini, pria berjubah putih itu menyuntikkan Dao Wil dalam jumlah besar ke dalam gulungan pemandangan kuno. Garis-garis prasasti Dao yang kuat terbang keluar dari gulungan kuno dan membombardir tubuh Ming Kiansin dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka merobek pertahanan tubuhnya dan melukai dia dengan parah. Ming Kiansin tidak peduli dengan luka terus-menerus yang diderita tubuhnya. Dia memegang senjata suci dimensi dan menebas Black Kirin dengan sekuat tenaga. Tebasan suci dimensi menyeret jejak panjang cahaya Dao Wil dan memotong celah di udara. Kekuatan mengerikan itu menakuti Black Kirin dan secara naluriah mengelak ke samping. Ledakan. Seluruh tanah retak. Kekuatan mengerikan menyebar antara langit dan bumi dan melukai Black Kirin. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke samping. Pergi ke neraka. Ming Kiansin memegang senjata suci dimensi dan melukai Kirin hitam dengan parah. Pria berjubah putih itu bergabung lagi dengan tombak panjang di tangannya. Dia menembus kekosongan dan menikam Black Kirin, memaksanya untuk menggunakan senjata suci dimensi untuk mempertahankan diri. Ledakan. Tombak pria berjubah putih itu menembus senjata suci dimensi. Kekuatan menakutkan melewati senjata dan masuk ke tubuh Ming Kiansin. Dia memaksanya untuk mundur dan dia memuntahkan banyak darah. Setelah menikam Ming Kiansin dengan tombaknya, pria berjubah putih itu terus menyerang. Dia terus melepaskan gerakan membunuh yang kuat, terus menerus menyerang Ming Kiansin dan memperburuk lukanya. Kaka senior. Ikan spiritual melihat bahwa Ming Kiansin dipaksa mundur oleh serangan tak terbendung pria berjubah putih itu untuk menyelamatkannya. Dia menangis dalam kesedihan. Mengabaikan luka-lukanya, dia sekali lagi memadatkan Blood Shadow of the True God untuk menyerang pria berjubah putih itu. Primitif doppelganger juga menerobos tanah saat ini. Itu meledak dengan serangan mengejutkan dan menyerang pria berjubah putih itu. Enyah. Pria berjubah putih itu meraung dan berubah menjadi bentuk pertarungannya. Kekuatan mengerikan mengguncang langit dan bumi dan memblokir serangan bayangan darah dewa sejati dan doppelganger primitif. Junior Sister, cepat pergi. Akan terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. Meskipun Ming Kiansin memiliki senjata suci dimensi, itu bukanlah senjatanya. Dia tidak bisa menggunakan serangan paling kuat dari senjata suci dimensi. Saat luka-lukanya semakin parah, dia terbakar kecemasan dan berteriak pada ikan roh. Pergi, tak satupun dari kalian yang bisa pergi. Pria berjubah putih itu menunjukkan jejak kejahatan. Dia mengendalikan gulungan lanskap kuno untuk memperluas dan mencakup radius beberapa mil. Dia dengan paksa menjebak ikan spiritual dan yang lainnya di gulungan lanskap kuno. Saat berikutnya, dia memegang Demon Royal Sphere dan terus menyerang Ming Kiansin. Dia ingin menghancurkan token identitas Ming Kiansin dan merebut senjata suci dimensi. 1673 Yang Paling Ketika pria berjubah putih menyerang dengan tombaknya dan menerbangkan Ming Kiansin, yang memegang artefak suci dimensi, sebuah retakan tiba-tiba muncul di gulungan lanskap kuno. Seorang pria mengenakan jubah seni bela diri hitam dan berdiri di atas diagram pedang misterius muncul. Kakak Cheng Feng Darah menetes dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat. Ketika dia melihat orang yang tiba-tiba muncul, matanya terbelalak kaget. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Ye Chen Feng, yang merasakan garis keturunan dewa sejati, melihat bahwa Ling Yu terluka parah. Tubuhnya melintas, dan dia muncul di samping Ling Yu seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia menjemputnya dan dengan cepat memberinya pil suci roh sejati. Ling Yu, rawat lukamu dengan baik. Aku akan membalas dendam untukmu. Ye Chen Feng dapat merasakan bahwa Ling Yu terluka parah. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya yang ganas saat dia melihat pria berjubah putih itu dengan ekspresi serius. Dia perlahan berdiri dan berkata, Iya, kakak Chen Feng, bantu aku memberi pelajaran pada orang jahat besar itu. Dia terlalu buruk. Ling Yu menganggupkan kepala kecilnya. Jangan khawatir. Aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padamu. Ye Chen Feng telah berkultivasi di alam semesta tingkat keempat selama empat puluh tahun dan memurnikan pil sky span dalam jumlah besar. Sekarang, dia telah menembus dan menjadi daolort bintang empat. Dia benar-benar mampu menghancurkan daolort bintang enam biasa. Siapa kamu? Melihat Ye Chen Feng merobek gulungan lanskap kuno dengan begitu mudah, pria berjubah putih itu tidak bisa menahan cemberut dan bertanya dengan suara rendah. Ye Chen Feng melangkah maju dengan langkah berat dan berkata dengan dominan, Orang lemah tidak pantas tahu siapa aku. Mengaum. Ketika Black Kilin yang terluka parah melihat bahwa Ye Chen Feng mengabaikannya dan berjalan melewatinya, dia meraum dengan marah. Dia membakar inti daolort yang kuat dan menyerang Ye Chen Feng dengan kapak perangnya. Hati-hati. Ekspresi Ming Kian Xin berubah saat dia melihat Black Kilin menyelinap menyerang Ye Chen Feng. Dia meneriakan peringatan. Berdengung. Sebuah cahaya putih melintas di benak Ye Chen Feng saat roh pedang tingkat surga terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng dan berubah menjadi tebasan pedang yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan, itu menghancurkan kapak ganda kilin hitam dan membuatnya terbang, meninggalkan luka pedang yang dalam di tubuhnya. Bang. Ketika kehidupan Raja Iblis Bintang 5 Black Kilin tergantung pada seutas benang, token di tubuhnya hancur dan dia menghilang dari alam Saga of Hundred Battles. Jiwa Pedang Kelas Surga. Melihat jiwa pedang putih yang mematahkan serangan kilin hitam dan menebasnya dari alam Seratus Pertempuran Sein, pria berjubah putih itu segera menyadari bahwa jiwa pedang putih ini adalah jiwa pedang surga yang sangat sulit untuk dikembangkan. Baiklah, aku akan memberimu wajah hari ini. Aku akan melepaskannya hari ini. Meskipun Ye Chen Feng dua alam lebih rendah darinya, pria berjubah putih itu bisa mencium bau bahaya yang kuat dari Ye Chen Feng. Dia ingin mundur dan pergi. Kamu bisa pergi, tapi kamu harus bersujud kepada ikan roh sampai amarahnya meredah. Ye Chen Feng melangkah keluar dengan langkah pedang dan tiba-tiba menghalangi di depan pria berjubah putih saat dia berbicara dengan sikap mendominasi. Tuan, saya menyarankan Anda untuk memberikan kelonggaran. Saya adalah Tuan Muda Ras Kilin, Ki Huang. Memprovokasi Ras Kilin saya tidak akan ada gunanya bagi Anda. Pria berjubah putih memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi muram dan menunjukkan latar belakangnya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Saat ini, kamu memiliki dua pilihan. Entah kamu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, atau aku akan menahanmu dan bersujud kepadamu. Ye Chen Feng mengabaikan identitas dan latar belakang Ki Huang dan berkata dengan dingin. Kamu mengejar kematian. Ki Huang yang sombong dan sombong benar-benar marah pada Ye Chen Feng dan tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Dia memegang Demon Imperial Spear dan menikam Ye Chen Feng. Ci. Tombak Ki Huang menembus tubuh Ye Chen Feng dari jarak dekat. Tidak baik. Ki Huang tidak senang ketika tombaknya menembus Ye Chen Feng, tetapi dia malah terkejut dan dia secara naluriah mengelak ke samping. Namun, pada saat dia mengelak, jiwa pedang peringkat surga menebas ke arahnya di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng dan menebas ketombak kekaisaran iblis yang secara naluriah dia blokir di atas kepalanya. Uuh! Ketika Ki Huang memegang Demon Imperial Spear di tangannya untuk melawan serangan Heaven Rang Swat Sol secara langsung, Ye Chen Feng dengan cepat menghentakkan kakinya ke bawah dan jumbo futrin yang mengungkapkan Dao Insight yang menakutkan menginjak tubuh Ki Huang dengan paksa, menyebabkan dia untuk diledakkan terbang sementara sejumlah besar darah disemprotkan dari mulutnya. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu hebat? Gelombang mengerikan muncul di hati Ming Kiansin ketika dia menyaksikan adegan Ye Chen Feng melukai Ki Huang dengan mudah. Dia terkejut bahwa kekuatan tempur yang diungkapkan oleh Ye Chen Feng yang merupakan Daolort Bintang 4 sebenarnya sebanding dengan Daolort Bintang 6 Puncak. Gulungan Pemandangan Kuno Musnahkan Ki Huang dengan cepat menelan pil sein roh sejati untuk menekan luka berat di tubuhnya dan kemudian dia dengan cepat menyimpulkan Dao Insight dan menggabungkannya dengan gila-gilaan ke dalam gulungan Pemandangan Kuno. Itu membentuk banyak tanda Dao yang memiliki kekuatan mengejutkan yang meledak ke arah Ye Chen Feng. Pedang Devil Seal Hancurkan Dengan perintah di dalam hatinya Ye Chen Feng memanggil pedang Devil Seal yang Mo Ling telah dengan susah payah menuliskan seratus tanda leluhur dengan batu kekacauan dan kemudian dia mengayunkannya untuk mencegat serangan Ki Huang. Setelah mengukir seratus tanda leluhur seperti yang dikatakan Mo Ling pedang Devil Seal telah mencapai tingkat artefak Transcendence Sein bermutu tinggi. Itu menusuk ke depan dengan mudah dan itu menghancurkan banyak tanda Dao yang memiliki kekuatan mengejutkan sebelum menembus gulungan lanskap kuno seperti pisau panas menembus mentega. Tidak. Ki Huang berteriak kesakitan ketika dia melihat pedang Devil Seal menembus gulungan lanskap kuno dan dia bahkan kecewa dengan kekuatan tempur Ye Chen Feng. Penerbangan Darah Setelah mengalami kekuatan Ye Chen Feng Ki Huang tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menyalakan semua esensi darah di tubuhnya dengan segala cara dan ingin menggunakan Blood Flight untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Namun, Ye Chen Feng lebih cepat. Dengan empat kali percepatan waktu dia muncul di depan Ki Huang dalam sekejap mata memblokir rute pelariannya. Pergi ke neraka. Ki Huang meraung dan langsung menyatu dengan Demon Imperial Spear di tangannya berubah menjadi kilin spear shadow yang mengamuk yang menusuk ke arah Ye Chen Feng dari jarak dekat. Kekacauan tak terbatas. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan tomba Ki Huang. Sebagai gantinya, dia menggunakan kemampuan ilahi yang telah dia pahami setelah empat puluh tahun memahami prasasti Dao Kosong dan menggabungkannya dengan harta karun hidupnya, Chaos Divine Wood, untuk melawan serangan itu. Dengan tusukan pedangnya, hantu Chaos Divine Wood yang mengjulang tinggi yang dapat menopang langit dan bumi muncul dari tubuhnya. Itu memancarkan energi kekacauan tak berujung yang bergabung dengan pedang Devil Cell, memperkuat serangan pedang. KKK Setelah menerima serangan pedang Infinite Chaos Ye Chen Feng, Demon Imperial Spear di tangan Ki Huang segera mengeluarkan suara retak yang menusuk telinga. Niat pedang kekacauan yang menakutkan menebas tubuhnya, merobek pertahanannya, dan membuatnya terbang. Jika Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan, serangan pedang ini sudah cukup untuk menghancurkan medali identitasnya dan membuatnya tersingkir. Puff 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 Ki Huang, yang terluka parah, jatuh dengan keras ke tanah saat sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Ketika dia berjuang untuk bangun, sebuah rantai putih melintas di depan matanya. Seperti ular roh, itu mengikat tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Lepaskan aku, atau klan kilinku tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah diikat oleh tali naga putih dan tidak bisa bergerak, jejak kepanikan muncul di hati Ki Huang. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan berteriak keras. Retakan. Begitu ancaman Ki Huang berakhir, Ye Chen Feng, yang turun dari langit, menghancurkan pergelangan kakinya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menangis. Setelah itu, Ye Chen Feng tanpa ampun menghancurkan lututnya, mencengkeram lehernya dengan satu tangan, dan membuatnya berlutut di depan ikan spiritual. Tunggu saja, klan kilinku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sebagai pangeran dari klan kilin, Ki Huang tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia meraung dalam penghinaan dan meledakkan diri token identitasnya. Dia tersingkir dengan cara yang paling memalukan. 8.700 orang. Setelah mengalahkan Ki Huang dan Black Kilin, token identitas Ye Chen Feng telah mencapai 8.700 orang. Dia tiba-tiba bergegas dari tidak diketahui ke-20 besar dan langsung menarik perhatian banyak orang. 1674. Kakak Cheng Feng, kamu menjadi sangat kuat. Aku hampir tidak mengenalimu. Setelah menyaksikan kekuatan Ye Chen Feng, menghancurkan tempurung lutut Ki Huang dan memaksanya berlutut, Ling Yu sangat terkejut dengan kekuatan Ye Chen Feng. Dia ingin tahu apa yang telah dia lalui selama ini. Aku juga hampir tidak mengenalimu. Kamu menjadi lebih tinggi dan lebih cantik. Melihat Ling Yu yang tinggi dan cantik, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Oh benar, kakak Cheng Feng, kenapa kamu ada di sini? Hingga saat ini, ikan spiritual masih terasa seperti dalam mimpi. Aku mendengar dari pavilion nebula bahwa kamu berpartisipasi dalam kompetisi seratus pertempuran, jadi aku datang untuk mencarimu. Ye Chen Feng menjelaskan secara singkat. Kakak, ini. Ming Kian Xin bertanya dengan lembut saat dia menilai kekuatan pertempuran Ye Chen Feng. Dia saudaraku, orang favoritku. Mata Ling Yu melengkung menjadi bentuk bulan sabit saat dia memperkenalkan dengan lembut, kakak Cheng Feng, ini kakak seniorku, Ming Kian Xin. Halo, kakak senior Ming. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Aku tidak berani menjadi kakak seniormu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku dengan namaku. Setelah melihat kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, Ming Kian Xin sangat terkesan dengan kekuatannya. Oh benar, sebelum saya naik ke wilayah surga, saya melihat senior Ming. Luka-lukanya telah sembuh dan dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam Dewa Dao Bintang 1. Saya pikir tidak akan lama lagi kalian berdua bisa bertemu. Ye Chen Feng mengungkapkan informasi penting kepada Ling Yu dan Ming Kian Xin. Bagus sekali. Aku tidak sabar untuk bertemu ayahku. Ling Yu berkata dengan penuh semangat. Junior Martial Sister, karena Anda memiliki Tuan Muda Ye untuk melindungi Anda, senior Martial Brother tidak akan tinggal di sisi Anda. Saya akan terus berburu dan mempertajam diri. Merasakan ketergantungan ikan spiritual pada Ye Chen Feng, Ming Kian Xin merasa lega dan bersiap untuk pergi. Kakak Kian Xin, dua pil ini untukmu. Seharusnya bisa membantu untuk lukamu. Ye Chen Feng menghentikannya dan memberinya dan suci tong tian kelas menengah dan dan suci tong tian kelas atas. Ini, ini terlalu berharga. Ming Kian Xin tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan begitu murah hati, benar-benar memberinya dua dan suci transcendent, salah satunya bahkan dan suci transcendent tingkat tinggi. Kakak Kian Xin, tidak perlu bersikap sopan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Senior Ming telah membantuku, jadi aku harus membalasnya. Baiklah, aku akan mengingat bantuan ini. Aku pasti akan membalasnya di masa depan. Ming Kian Xin bukanlah orang yang pemalu. Dia menyegel dua sein elixir pils dalam kotak batu giok dan terbang pergi setelah berterima kasih padanya. Ayo pergi, Ling Yu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng membawa ikan spiritual ke tingkat keempat alam semesta. Kakak Cheng Feng, tempat apa ini? Kenapa begitu indah? Ikan spiritual langsung sangat tertarik saat menatap pemandangan indah yang tampak seperti surga. Jadi, begitu banyak harta karun surga dan bumi, dan bahkan harta karun ilahi bentuk roh. Ye Chen Feng tersenyum dan berbicara dengan murah hati, Ling Yu, ini adalah tingkat keempat alam semesta. Aliran waktu di sini 20 kali lebih cepat daripada dunia luar. Kamu bisa berkultivasi di sini mulai sekarang. Kamu bisa mengkonsumsi harta karun ilahi dari langit dan bumi yang tumbuh di sini sesukamu. Itu akan cukup bagimu untuk berkultivasi ke puncak alam Daolord Bintang 6. Terima kasih, Saudara Cheng Feng. Kamu yang terbaik. Ikan spiritual memegang pipi Ye Chen Feng dan menciumnya dengan ganas saat berbicara dengan gembira. Setelah menemukan ikan spiritual, Ye Chen Feng tidak lagi perlu khawatir. Selain itu, masih ada lebih dari 5 tahun sebelum alam pertarungan suci ditutup, jadi dia memutuskan untuk berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu di tingkat keempat alam semesta dan menyerbu ke alam Daolord Bintang 5 dengan seluruh kekuatannya. Jika dia mampu mencapai alam Daolord Bintang 5 dan mengandalkan banyak kartu truf penentang surga yang dia miliki, maka dia akan memiliki kekuatan untuk melawan ahli peringkat Dewa Satu Bintang. Namun, dia masih jauh dari mampu mengalahkan ahli peringkat Dewa Satu Bintang. Tepat ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya berkultivasi di tingkat keempat alam semesta, kegemparan besar muncul di kota seratus pertempuran karena ledakan kenaikan peringkat Ye Chen Feng. Nama Ye Chen Feng muncul lagi. Apa sebenarnya Ye Chen Feng? Mengapa peringkatnya begitu aneh? Iya, peringkat orang biasa naik terus dan sangat sedikit orang yang naik pesat seperti dia. Namun, karena dia mampu masuk ke 20 besar dalam sekali jalan, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia mengalahkan lawan yang sangat tangguh. Lihat, cepat, nama Ki Huang telah menghilang dari 20 besar. Sepertinya Ye Chen Feng mungkin mengalahkan Ki Huang. Iya Tuhan, Ki Huang adalah Raja Iblis Bintang 6, namun Ye Chen Feng benar-benar mampu mengalahkannya. Mungkinkah dia adalah Daolord Bintang 6 puncak? Ketika mereka melihat Ki Huang yang berada di peringkat ke-19 menghilang dari peringkat, para ahli dari berbagai kekuatan yang mengamati perubahan peringkat setiap hari terkejut. Di sisi lain, nama Ye Chen Feng telah menyebar ke seluruh 100 Battle City. Namun, seiring dengan berlalunya waktu, Ye Chen Feng yang telah berkultivasi di tingkat ke-4 alam semesta tidak bergerak lagi, dan peringkatnya secara bertahap dilampaui. Lihat, cepat, posisi 1 pada peringkat 100 pertempuran telah berubah lagi. Itu telah direbut oleh Yue Ming sekali lagi. Babak penyisihan kali ini terlalu intens. Posisi pertama di peringkat 100 pertempuran berubah berkali-kali hampir setiap hari. Aku bertanya-tanya siapa yang akan dapat meremehkan semua jenius dan merebut posisi pertama setelah babak penyisihan berakhir. Sulit untuk mengatakannya, tetapi 8 besar dapat dikonfirmasi secara praktis. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka Yue Ming, Huang Wu Tian, Tian King Yun, Tian Wu Fa, Mo Yi Chen, Gu Hong, Ling Yu Xin, dan Hei Kuang Dao mungkin akan dapat bergabung dan masuk final untuk merebut posisi 1 dalam kompetisi bela diri 100 pertempuran. Meski persaingan memperebutkan posisi pertama sangat ketat, posisi 8 besar tidak banyak berubah sejak awal. Yue Ye Ming dan yang lainnya dengan kuat mendominasi posisi 8 besar, dan mereka tidak pernah mengizinkan orang lain masuk ke grup pertama. Dalam waktu singkat, 4 tahun telah berlalu. 4 tahun di dunia luar adalah 80 tahun di alam semesta. Setelah 80 tahun kultifasi ini, Ye Chen Feng yang telah memurnikan dan menghonsum sipil ilahi sky reach dalam jumlah besar dan tumbuhan dari langit dan bumi akhirnya mencapai puncak alam Daolord bintang 4, dan dia hanya selangkah lagi dari menerobos kerilem Daolord bintang 5. Di sisi lain, Xia Wendy dan yang lainnya telah memperoleh lompatan kualitatif dalam kekuatan mereka setelah berkultifasi selama lebih dari 100 tahun dan mengandalkan pil ilahi sky reach dan harta lainnya. Xia Wendy telah mencapai alam Daolord bintang 4, Tengkorak Darah telah mencapai alam Daolord bintang 6, Kaisar Raja Wali Hitam telah mencapai alam Daolord bintang 4, dan ikan roh juga telah mencapai alam Daolord bintang 4. Chaos Divine Beast, Jin King Dragon Blood Lion, dan Space Deforer Bug telah memurnikan dan menyerap sejumlah besar Ancestral Beast Kores dan Blood Essence, dan semuanya telah menembus peringkat menengah Ancestral Beast Kores. Di sisi lain, Vingothor Dragon telah memurnikan dan menyerap Ancestral Beast Kores dan dua pil Divine Skyreach kelas atas. Tidak hanya luka-lukanya benar-benar sembuh, kekuatan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah meletus pada saat luka-lukanya sembuh, dan dia telah menembus alam Dewa Bintang Duadao. Kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Chaotik Lotus Petal, haluskan dan serap. Ketika dia merasa waktunya tepat, Ye Chen Feng menarik Chaotik Lotus Petal dan langsung menelannya, lalu dia mengedarkan teknik pemakan jiwa untuk menyempurnakan dan menyerapnya dengan cepat. Efek terbesar Chaotik Lotus Petal adalah menerobos. Di bawah dampak hebat dari Chaotik Lotus Petal, kemacetan Ye Chen Feng semakin lemah dan semakin lemah sementara semakin banyak retakan muncul di kemacetan. Pada akhirnya, Ye Chen Feng benar-benar menyerap dan menyerap Chaotik Lotus Petal, dan dia mengandalkan energi Chaotik yang tangguh untuk mengisi melalui kemacetan dalam kultifasinya sekaligus dan menerobos ke alam Daolord Bintang 5. Pada saat yang sama kekuatan fisiknya meningkat dengan sangat cepat, kekuatan tempurnya meningkat selangkah lebih maju. Masih ada waktu setahun lebih sebelum babak penyisihan kompetisi 100 pertempuran berakhir. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi membunuh musuh saya dan menyerang ke delapan besar. Ye Chen Feng mengkonsolidasikan kultifasinya dengan cara yang sederhana, dan kemudian dia tidak membuang waktu lagi sebelum dia meninggalkan alam semesta dan mulai berburu. 1675 Hmm, ada seseorang di depan. Ye Chen Feng yang telah memanggil pedang sayap di bawah deteksi cepat dari otak pemakan dewa telah merasakan tiga ahli rilem Dewa Bintang 4 Iblis di depannya. Pada saat ini, mereka memegang senjata iblis yang memiliki kekuatan luar biasa saat mereka mengepung seorang wanita yang berlumuran darah, memegang sepasang pedang bulu phoenix, dan memiliki kaki yang kuat. Cantik kecil, jangan berjuang sia-sia. Tetapi jika Anda dapat membuat kami bersaudara merasa nyaman, mungkin suasana hati kami akan baik dan tidak melenyapkan Anda. Seorang pria yang mengenakan jubah hitam, memiliki bekas luka yang jelas di sudut matanya, dan berdiri di atas sepasang roda cahaya mengungkapkan senyum menggoda sambil menatap tubuh seksi wanita itu dan berbicara dengan niat buruk. Jangan pernah memikirkannya. Wanita itu menggigit bibirnya dengan erat saat dia menahan penghinaan di dalam hatinya, dan dia tanpa henti menyimpulkan wawasan dao saat dia melakukan perjuangan terakhirnya. Sayangnya, dia kalah jumlah, dan luka-lukanya semakin parah. Dia samar-samar tidak mampu menahan serangan dari tiga ahli ras iblis. Tepat ketika dia akan dengan enggan meledakan token identitasnya, cahaya pedang yang tak terbayangkan dengan cepat tiba-tiba merobek langit dan membelah langit dan bumi, dan itu menebas ke arah tiga ahli rilem dewa iblis bintang empat. Serangan pedang ini terlalu cepat, sampai-sampai menyebabkan wanita yang putus asa itu berikutnya, dua teriakan kesakitan bergema. Dua ahli rilem dewa bintang empat bintang tidak dapat mengelak tepat waktu dan dimusnahkan oleh cahaya pedang yang cepat ini, dan token identitas di tubuh mereka langsung meledak. Meskipun pakar rilem dewa iblis bintang empat terakhir telah lolos dari malapetaka, tubuhnya masih terluka oleh kekuatan pedang yang menakutkan, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Siapa? Siapa itu? Pakar rilem dewa iblis bintang empat menutupi tubuhnya yang berdarah saat dia berjuang untuk bangun. Pada saat ini, teraturun dari langit, dan itu membawa kekuatan yang sangat berat saat menginjak tubuhnya dengan keras, menyebabkan token identitasnya meledak dan hampir menginjaknya menjadi pasta daging. Lebih dari 12 ribu orang, aku bertanya-tanya di mana peringkat hasil ini. Ye Chen Feng melirik jumlah orang di token identitasnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah tatapan berterima kasih dari wanita itu, dia terbang ke kejauhan dan mencari target selanjutnya. Tuan muda, Anda terlalu tangguh. Anda benar-benar langsung membunuh pakar puncak bintang lima dao lord rilem dari umat manusia. Jika situasi ini terus berkembang, maka Tuan muda pasti akan dapat mengisi 10 besar dan membawa kejayaan ke ras hantu kita. Dua ahli ras hantu yang mengenakan jubah bersulam tengkorak hitam dan memiliki sosok kurus tetapi kepala yang anehnya besar berbicara dengan nada menyanjung saat mereka menatap Raja Iblis bintang enam yang tinggi dan luar biasa. 10 besar bukan target saya. Target saya adalah 8 besar. Mata pria berpakaian hitam itu bersinar dengan ambisi yang sangat kuat saat dia berbicara dengan suara rendah. Tapi sayangnya, kamu ditakdirkan menjadi top 8. Saat pria berpakaian hitam itu selesai berbicara, sebuah suara mendominasi terdengar dari semak-semak di kejauhan. Ye Chen Feng membawa pedang spiritual raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter dan berjalan dengan langkah berat. Kamu mencari kematian. Ekspresi dari dua ahli ras hantu tenggelam dan mereka menyerang pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam yang ekstrim dan menyerang Ye Chen Feng. Mereka membuka mulut mereka ketika mereka mendekati Ye Chen Feng dan kemudian dua artefak roh sejati tingkat tertinggi yang memiliki kekuatan luar biasa terbang keluar dari mulut mereka dan meledak ke arah Ye Chen Feng dari kedua sisi. Jiwa pedang peringkat surga hancurkan. Setelah memahami Void Dao Stelle selama lebih dari 100 tahun, Ye Chen Feng telah memperoleh pemahaman baru tentang pedang Dao dan itu memperkuat kekuatan jiwa pedang peringkat surga miliknya. Dalam sekejap, dua sinar cahaya yang sangat kuat menembus jiwa pedang peringkat surga dan menebas dengan kekuatan yang mengejutkan. Mereka secara langsung meledakan dua artefak roh sejati tingkat tertinggi menjadi berkeping-keping dan dua raja iblis bintang lima yang tidak dapat mengelak tepat waktu bahkan token identitas mereka dihancurkan oleh kekuatan yang tersisa dari jiwa pedang peringkat surga menyebabkan mereka dihilangkan secara menyedihkan. Jiwa pedang peringkat surga, jadi kamu adalah orang yang membunuh adik laki-lakiku. Aku sudah lama mencarimu. Mata pria berpakaian hitam itu berubah suram saat dia menatap jiwa pedang peringkat surga yang melayang di atas Ye Chen Feng dan dia berbicara dengan suara mengerikan. Dia adalah jenius nomor satu dari perlombaan hantu yang telah menyatakan bahwa dia akan melenyapkan Ye Chen Feng dan membalas dendam untuk Gui Shao Feng, Gui Saudi. Kamu ingin membalas dendam untuk adikmu. Anda mungkin terlalu lemah untuk melakukannya. Setelah dia menerobos ke alam Daolord bintang lima, kekuatan tempur Ye Chen Feng telah meningkat lebih dari seratus kali ketika dia baru saja memasuki alam pertarungan sage dan dia bukanlah seseorang yang bisa didatangi oleh Raja Iblis Bintang Enam seperti Gui Saudi. Melawan. Apakah begitu? Kalau begitu, biarkan aku melihat kemampuanmu. Gui Saudi sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan dia tertawa terbahak-bahak saat seutas aura yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi tengkorak buas yang memancarkan ratapan mengerikan saat menyerang Ye Chen Feng. Jangan gunakan serangan seperti itu untuk menghindari membodohi dirimu sendiri. Ye Chen Feng berdiri dengan bangga saat dia menatap tengkorak yang bersil ke arahnya dan kemudian dia mengetuk ringan tengkorak yang terbentuk dari energi mengerikan. Retakan. 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 Tengkorak yang dibentuk Gui Saudi bergetar hebat saat menghadapi serangan Ye Chen Feng dan kemudian sejumlah besar retakan menyebar di permukaannya sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan tetapi kamu masih jauh dari kemampuan untuk mengalahkanku. Murid Gui Saudi mengerut saat tombak artefaksin Transcendent Semu yang tertanam dengan tengkorak muncul di tangannya. Tombak surgawi seperti wim hitam yang bisa membalikkan awan dan hujan saat menusuk ke arah Ye Chen Feng. Darah primordial. Nyalakan. Murid Ye Chen Feng menyempit saat dia menyulut darah primordialnya dan langsung meningkatkan kekuatannya ke alam Daolord bintang 6. Kekuatannya diperkuat tiga kali saat dia mengayunkan kolosal Soul Sword untuk menghadapi serangan Gui Saudi. Bus. Tombak kerangka dan pedang roh raksasa bertabrakan dan kekuatan lebih dari dua miliar jin meletus dari pedang roh raksasa menekuk tombak kerangka. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan lengan Gui Saudi bergetar tanpa henti Kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Gui Saudi sedikit berubah. Dia tidak mengira kekuatan fisik Ye Chen Feng begitu mengejutkan. Dia dengan tegas menarik tombak rangkanya dan menyerang dengan gerakan membunuh yang ganas. Tebasan dimensi. Ye Chen Feng melambaikan tangan kanannya dan ruang di atas kepala Gui Saudi tiba-tiba terbelah. Bulan sabit turun dari langit membawa serta kekuatan ruang saat menebas ke arah Gui Saudi mencegahnya menyerang Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Gui Saudi mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan tebasan dimensi dan empat diagram Dao surgawi muncul di sekitar tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi Gren Dao tanpa batas. Gren Dao tanpa batas. Ye Chen Feng mengaktifkan mantra ether secara ekstrim dan melepaskan empat diagram Dao tingkat surga. Seperti sungai tak berujung, ia melesat ke arah Gui Saudi yang ekspresinya sedikit berubah. Gui Saudi segera meningkatkan kekuatannya secara ekstrim dan menggunakan semua jurus pembunuhannya untuk mempertahankan diri dari serangan Gren Dao tanpa batas. Sayangnya, kekuatannya jauh lebih rendah dari Ye Chen Feng. Gerakan pembunuhan yang terus dia luncurkan dengan mudah dihancurkan oleh Fas Expanse Dao. Dia benar-benar tidak dapat memblokir serangan fatal dari Fas Expanse Dao. Gui Saudi tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf terakhirnya saat dia melihat serangan Gren Dao tanpa batas. Dia memanggil miriat ghost diagram dan menggunakannya untuk memblokir serangan fatal boundless Gren Dao. Artefak suci transcendent tingkat rendah. Aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun seperti itu. Ye Chen Feng melirik ke miriat ghost diagram yang telah menghalau serangan boundless Gren Dao. Tidak hanya dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut, tetapi dia juga mengungkapkan niat bertarung yang sangat kuat. Sudah berakhir, mati. Setelah menyaksikan ketakutan Ye Chen Feng, Gui Saudi mengabaikan luka di tubuhnya dan terus-menerus memuntahkan lusinan sari darah ke dalam gulungan 10.000 hantu, membangkitkan roh artefaknya dan mengaktifkan kekuatan terkuatnya. Itu berubah menjadi tirai hitam dan langsung menjebak Ye Chen Feng di dalam gulungan 10.000 hantu. 1676 10.000 hantu membakar dewa. Setelah berhasil melahap Ye Chen Feng, Gui Saudi mengungkapkan ekspresi ganas. Tangannya bergerak cepat, membentuk serangkaian segel tangan rumit yang menyatu menjadi lukisan 10.000 hantu. Dia mengendalikan roh artefak lukisan itu untuk melepaskan puluhan ribu hantu jahat untuk menyerang Ye Chen Feng, ingin membakarnya menjadi abu. Meskipun harta itu bagus, tidak ada gunanya melawanku. Ye Chen Feng menyalakan dua trussein flames dan menyelimuti dirinya, membakar hantu-hantu jahat yang mendekatinya dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa murni untuk dimakan oleh otak pemakan dewa. Dua api sein sejati, bagaimana dia melakukannya? Gui Saudi tidak berharap Ye Chen Feng menaklukkan dua api suci sejati dan menekan serangan hantu jahat. Wajahnya menjadi suram. Namun, gambar 10.000 hantu adalah kartu truf terakhirnya, dan juga senjata terhebatnya. Dia terus memuntahkan sari darah murni ke dalam gambar 10.000 hantu, mengaktifkan kekuatan serangan gambar 10.000 hantu, membentuk lapisan demi lapisan kekuatan surgawi saat dia menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Di bawah tekanan kekuatan surgawi, kedua trussein flames menjadi redup dan redup. Secara bertahap, mereka ditekan oleh kekuatan lukisan 10.000 hantu dan padam. Uuuu. Pada saat ini, puluhan ribu roh jahat berubah menjadi hembusan angin dingin dan dengan paksa menembus pertahanan api suci roh sejati. Mereka mengebor tubuh Ye Chen Feng dan menggigit tubuhnya, ingin melahap organnya. Ye Chen Feng tidak peduli dengan serangan roh jahat yang dibentuk oleh gambar 10.000 hantu. Dia hanya duduk di sana dengan tenang, membiarkan sejumlah besar roh jahat memasuki tubuhnya. Bagaimana bisa, harta apa yang ada di dalam tubuhnya? Gui Sao di merasakan sejumlah besar roh jahat memasuki tubuh Ye Chen Feng, tetapi mereka segera dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Kemudian, mereka dilahap oleh kekuatan aneh. Gui Sao di merasakan sesuatu yang tidak biasa, dan wajahnya menjadi suram. Dia menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan Ye Chen Feng. Metode dan kekuatan Ye Chen Feng jauh melebihi imajinasinya. Orang ini harus dibunuh. Merasa bahwa Ye Chen Feng luar biasa, Gui Sao di menjadi semakin bertekad untuk membunuhnya. Dia terus meningkatkan kekuatan miriat ghost diagram, ingin menyempurnakan Ye Chen Feng sampai mati. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Chen Feng menggunakan potret 10.000 hantu sebagai makanan. Saat dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan hantu jahat yang telah memasuki tubuhnya, dia juga mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap mereka, mempercepat transformasi otak pemakan dewa. Segera, satu hari telah berlalu. Bajingan asteriskar, bagaimana ini mungkin? Gui Sao di telah menyempurnakan gambar 10.000 hantu sepanjang hari. Dia kelelahan, tetapi dia menemukan bahwa Ye Chen Feng baik-baik saja. Ini membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Saat Ye Chen Feng ragu apakah dia harus mengambil kembali gambar hantu segudang atau tidak, kekuatan jiwa yang kuat menyebar dari lautan jiwa. Setelah memurnikan sejumlah besar roh jahat dalam gambar 10.000 hantu, otak pemakan dewa akhirnya menyelesaikan transformasinya dan memadatkan otak pemakan jiwa lainnya. View, otak pemakan dewa akhirnya berevolusi. Ye Chen Feng sangat gembira ketika dia merasakan bahwa otak pemakan dewa telah berevolusi menjadi tiga bagian jiwa. Terima kasih banyak, Gui Sao di. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan memanggil Chaos Divine Wood untuk menyerang gambar 10.000 hantu. Kamu adalah kamu. Di bawah serangan Chaos Divine Wood, retakan muncul pada gambar 10.000 hantu, dan serangan balik yang menakutkan melonjak ke tubuh Gui Sao di, melukainya. Harta macam apa ini? Gambar 10.000 hantu adalah harta paling kuat dari klan hantu. Tetapi di bawah serangan Chaos Divine Wood, retakan muncul di atasnya. Ini memicu badai di hati Gui Sao di. Tanpa pikir panjang, dia dengan tegas mengambil kembali gambar 10.000 hantu dan mencoba melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pedang Ye Chen Feng berkilat dan kecepatannya meningkat 10 kali lipat dalam sekejap, mencegat Gui Sao di. Mati. Gui Sao di meraung dan meludahkan esensi darah ke dalam gambar 10.000 hantu lagi. Sejumlah besar rune ofensif muncul di gambar dan menyerang Ye Chen Feng. Tetapi di bawah serangan Chaos Divine Wood, Chaos Divine Wood hancur satu demi satu, dan Chaos Divine Wood terus menyerang potret miriat gos, memaksa kaisar muda Gui mundur. Pedang roh raksasa, tebas. Mengguncang Chaos Divine Wood, tubuh Ye Chen Feng tumbuh semakin besar, dan dia menebas Gui Sao di dengan Giant Spirit Sword. Dengan satu tebasan, lebih dari 2 miliar jin kekuatan meletus. Pedang roh raksasa yang menakutkan membawa serta kekuatan untuk membelah gunung dan menebas gambar 10.000 hantu di atas kepala Gui Sao di. Gemuruh. Ledakan tak berujung terdengar di dalam gambar 10.000 hantu. Kekuatan menembus gambar dan masuk ke tubuh Gui Sao di. Dia jatuh dari langit ke tanah, menciptakan kawah besar. Tinju pertarungan naga roh sejati. Setelah melukai Gui Sao di dengan satu tebasan, Ye Chen Feng terus melepaskan tinju pertarungan naga, mengguncang langit dan bumi. Serangan itu terus menyerburuk luka Gui Sao di. Salam 10.000 hantu. Serangan Ye Chen Feng terlalu ganas, dan Gui Sao di hanya bisa menggunakan gambar 10.000 hantu untuk melakukan perjuangan terakhir. Sejumlah besar hantu keluar dari gambar 10.000 hantu dan menyerang Ye Chen Feng. Dalam sekejap, seluruh ruang dikelilingi oleh hantu jahat, dan Ki Hantu memenuhi langit. Itu seperti neraka di bumi. Pedang tak bertuhan. Gui Sao di menggunakan Salam 10.000 hantu untuk menyerang. Tubuh Ye Chen Feng bergabung dengan pedang roh raksasa, dan dia berubah menjadi sinar pedang yang melahap semua cahaya. Dia menebas para hantu dan menikam Gui Sao di, yang mati-matian berusaha menghindar. Tapi pedang Ye Chen Feng terlalu cepat, dan itu menembus tubuh Gui Sao di dalam sekejap mata. Kaca, suara retakan yang tajam terdengar. Token identitas Gui Sao di hancur. Gui Sao di, yang memiliki satu kaki di gerbang neraka, diteleportasi keluar dari alam suci seratus pertempuran. 28.000, lumayan, lumayan. Aku ingin tahu apakah angka ini bisa masuk 10 besar. Saat Ye Chen Feng mengalahkan Gui Sao di, dia menemukan bahwa jumlah token identitasnya telah meroket. Dia mengungkapkan senyum tipis, dan tubuhnya melintas, dan dia menghilang. Seperti yang dia duga, nama Ye Chen Feng melesat ke 10 besar setelah mengalahkan Gui Sao di. Namun, dia masih berjarak lebih dari 10.000 orang dari Black Wild Blade, yang berada di posisi ke-8. Setelah sekitar setengah hari, Ye Chen Feng, yang tidak dapat menemukan lawan, kembali ke cermin semesta. Dia siap menyatu dengan tiga fragment jiwa yang berevolusi dari otak pemakan dewa. Dia ingin melihat apa isi ketiga fragment itu. Sekering. Ye Chen Feng mengendalikan jiwanya untuk menyatu dengan fragment jiwa pertama. Prosesnya sangat menyakitkan, tetapi hati Ye Chen Feng teguh, dan dia menahan rasa sakit dari warisan di lautan jiwa yang tercabik-cabik. Setelah sekitar tiga hari, Ye Chen Feng benar-benar menyatu dengan pecahan jiwa pertama, dan jiwanya juga berevolusi. Hukum waktu. Fragmen jiwa pertama ini sebenarnya mengandung hukum waktu yang mendalam. Mata Ye Chen Feng berbinar, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Jika dia bisa lebih memahami hukum waktu, itu pasti akan menjadi kartu trufnya, dan dia bisa membalikkan keadaan pada saat kritis. Menahan kegembiraannya, Ye Chen Feng mengendalikan jiwanya untuk melebur dengan pecahan jiwa kedua. Niat suci pedang. Setelah menyatu dengan pecahan jiwa kedua, Ye Chen Feng menemukan bahwa pecahan jiwa kedua berisi niat suci pedang. Aku ingin tahu apakah aku bisa memperbaiki jiwa pedang kelas surgaku menjadi jiwa pedang kelas suci jika aku memahami niat suci pedang ini. Ye Chen Feng menemukan bahwa fragment jiwa dari otak pemakan dewa adalah bantuan yang tepat waktu, dan itu sangat penting baginya. Apa yang akan menjadi memori dari fragment jiwa ketika? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, menyesuaikan nafas internalnya, dan mengendalikan jiwanya untuk menyatu dengan fragment jiwa ketika. Dia sangat ingin mengetahui misteri fragment jiwa ketiga. 1677 Cara Manipulasi Peralatan Setelah menyatu dengan fragment jiwa ketiga, satu set nyanyian lengkap muncul di benak Ye Chen Feng. Nyanyian ini adalah cara manipulasi peralatan yang misterius. Cara manipulasi peralatan dapat mengendalikan ribuan senjata dan secara instan melepaskan kekuatan senjata dan harta terkuat. Dengan kata lain, bahkan jika seorang ahli Divine Saint Rilem memahami cara manipulasi peralatan, dia bisa langsung melepaskan serangan terkuat dari artefak leluhur. Itu bisa dikatakan sebagai kemampuan yang sangat abnormal dan menentang surga. Aku tidak menyangka otak pemakan dewa memiliki kemampuan yang begitu kuat. Jika aku bisa memahaminya dan menggunakannya dengan pedang penyegel iblis, aku bertanya-tanya serangan macam apa yang bisa aku lepaskan. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Ye Chen Feng memutuskan untuk menunggu dan berkultivasi di alam semesta untuk jangka waktu tertentu. Sambil memahami tiga fragment jiwa, dia menunggu kedatangan musuh yang kuat. Pertama mari kita pahami cara manipulasi peralatan. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng memutuskan untuk pertama-tama memahami cara manipulasi peralatan yang paling menantang surga, kemudian maksud pedang dao, dan akhirnya hukum waktu. Setelah membuat keputusan, Ye Chen Feng menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan otak pemakan dewa yang telah berubah untuk memahami cara manipulasi peralatan dengan sekuat tenaga. Suatu hari di dunia luar adalah 20 hari di alam semesta. Dalam aliran waktu yang sangat cepat, Ye Chen Feng terus memperdalam pemahamannya tentang cara manipulasi peralatan. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan terbangun dari pemahamannya. Xishi. Jiwa sisa Ye Chen Feng di luar alam semesta tiba-tiba merasakan tiga aura yang kuat. Salah satunya adalah Zan Xishi. Zan Wudi, saya menyarankan Anda untuk menghentikan perjuangan sia-sia Anda. Kalian saudara tidak akan bisa lepas dari genggaman saya. Dia mengenakan jubah hitam, memiliki perawakan tinggi dan kokoh, dan rambut hitam legamnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia memegang pedang berat tanpa pisau hitam. Ini adalah Demon Emperor Black Wild Saber bintang enam puncak. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang menakutkan mengalir seperti air terjun, mengirim seorang pria yang mengenakan baju besi emas dan juga memegang pedang terbang. Saudara laki-laki. Hati Zan Xishi menegang saat dia melihat pria yang menabrak tanah, menciptakan kawah besar dan menyemburkan darah dari mulutnya. Dia segera pergi ke sisinya dan memberinya pil obat sebelum membantunya berdiri. Xishi, jangan khawatirkan aku. Cepat tinggalkan tempat ini. Meski Zan Wudi terluka parah, matanya penuh tekat. Memegang pedang berlumuran darah, dia melihat ke arah Black Wild Sabre yang arogan dan mendesaknya. Kaka, ayo bertarung berdampingan. Paling buruk, kita akan tersingkir. Zan Xishi memandang Black Wild Blade dengan kebencian, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas. Zan Xishi, aku akan memberimu dan adikmu kesempatan. Jika kamu bersedia menjadi wanitaku, aku akan membiarkanmu pergi. Mata Black Wild Blade berkobar saat dia melihat wajah murni dan sosok tinggi Zan Xishi dan berkata dengan sikap mendominasi. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Hentikan omong kosongmu. Zan Wudi menarik nafas dalam-dalam. Dia membakar inti dao yang kuat dengan segala cara dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Seperti macan tutul liar, dia terbang ke udara. Pedang tak terkalahkan. Zan Wudi meraung dan menunjukkan gerakan pedang buatannya sendiri. Kehendak jalan dan kiserta darah di seluruh tubuhnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Pedang tak terkalahkan yang dapat membelah langit dan bumi jatuh dari langit, membelah seluruh angkasa. Seni setan langit hebat, sabar setan. Black Wild Blade tidak menghindari serangan pedang pamungkas Zan Wudi. Dia melakukan Divine Sense terkuat dari Black Demon Clan yang diturunkan dari Devil Clan di Void God Realm. Ledakan. Gerakan pamungkas keduanya bertabrakan seperti dua meteorit, memicu gelombang tak terbatas di kehampaan. Dalam sekejap, vegetasi dalam radius beberapa mil hancur, menghancurkan seluruh kekosongan. Pedang Dewa Perang Tebas Zan Wudi, yang terluka parah, menahan kekuatan balasan yang luar biasa dengan tekadnya dan memanggil harta karun Clan Perang, Pedang Dewa Perang, yang merupakan artefak pencapai surga tingkat rendah surga dan menebas Saber Liar Hitam dari jarak dekat. Akhirnya, kamu tidak bisa tidak menggunakan harta warisan Clan Perangmu. Saber of the War God merobek badai dan menebas dengan agresif. Black Wild Blade tidak panik. Tepat ketika Saber Dewa Perang hendak menebasnya, patung setan hitam muncul di tubuhnya dan menahan pukulan destruktif dari Saber Dewa Perang. Engah. Serangan Zan Wudi yang dipikirkan dengan matang dinetralkan oleh Black Wild Sabre. Zan Wudi tidak bisa lagi mengendalikan lukanya dan jatuh dari udara, membuat lubang besar di tanah. Patung setan hitam, tekan. Setelah melukai Zan Wudi dengan parah, Black Wild Blade segera mengendalikan patung setan hitam untuk menekan Pedang Dewa Perang, tidak memberi Zan Wudi kesempatan untuk mengambil kembali harta klan perang. Black Wild Blade, jangan berani-berani menyentuh War God Sabre ditekan oleh Black Wild Blade dan segera memanggil Black Dragon yang terluka, meraung dan menyerangnya. Seni Setan Langit Hebat, Bayangan Setan. Black Wild Sabre melakukan banyak tugas. Dia mengoperasikan seni sihir surgawi yang hebat dan menyihir bayangan iblis yang menjulang tinggi untuk bertemu naga hitam. Dengan satu pukulan, Black Dragon, yang terluka parah, dikirim terbang. Tubuhnya yang besar menabrak ke kejauhan. Hem, tidak buruk, tidak buruk. Pedang Dewa Perang ini benar-benar tidak buruk. Mengontrol patung setan hitam untuk menekan War God Sabre, Black Wild Blade mengungkapkan senyum sinis. Zan Sishi, karena kamu tidak ingin menjadi wanitaku, maka beri aku kompensasi dengan Saber Dewa Perang ini. Black Wild Blade, apakah ras iblis hitammu akan bertarung sampai mati dengan klan perangku? War God Sabre adalah harta karun klan perang dan tidak bisa hilang. Melihat bahwa Black Wild Blade akan menekan War God Saber dan mengambilnya, dia panik. Mengabaikan luka-lukanya, dia memperingatkan dengan keras. Zan Woody, apakah menurutmu ras iblis hitamku akan takut pada klan perangku? Black Wild Blade mengungkapkan sedikit kesombongan dan berkata, namun, saya lebih tertarik pada wanita. Jika Zan Sishi dapat melayani saya dengan baik, mungkin hati saya akan melunak dan saya akan mengembalikan pedang Dewa Perang kepada Anda. Jangan pernah memikirkannya. Zan Sishi berkata dengan marah, tubuhnya yang tinggi gemetar karena marah. Huh, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Black Wild Blade menghela nafas pelan dan berkata dengan ekspresi seolah dia telah mengalahkan Zan Bersaudara. Aku akan memberimu sepuluh nafas waktu untuk dipertimbangkan. Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan setelah sepuluh nafas, maka jangan salahkan aku karena kejam dan mengirimu keluar dari sini. Adapun pedang Dewa Perang ini, itu akan menjadi rampasan perangku. Black Wild Blade, jika aku ikut denganmu, maukah kau mengembalikan War God Sabre kepadaku dan membiarkan adikku pergi? Zan Sishi menggigit bibirnya dengan erat dan berkata dengan malu. War God Sabre sangat penting bagi War Klan. Jika hilang, tidak hanya akan melemahkan kekuatan keseluruhan Klan Perang, itu juga akan menjadi noda pada Klan Perang. Tidak, saudari, kamu akan disiksa sampai mati olehnya. Zan Wu ditahu betapa menakutkannya Black Wild Blade. Jika Zan Sishi tunduk padanya, Black Wild Blade pasti akan membuatnya menderita. Lupakan saja, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Aku ingin tahu apakah orang-orang dari Klan Perangmu akan menculik Zan Sishi dan memohon padaku untuk pedang Dewa Perang jika mereka tahu aku mengambilnya. Black Wild Blade kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia memegang artefak suci transcendent tingkat rendah, pedang suci pemecah gelombang, dan membuka kekosongan. Itu seperti sungai yang jatuh dari langit, dipenuhi dengan niat pedang yang tak ada habisnya, dan menyapu ke arah Zan bersaudara. Tiba-tiba, sebuah menara hitam turun dari langit, membawa serta kekuatan penekan sembilan kali lipat yang menakutkan. Itu menekan bayangan pedang, menghancurkan niat pedang yang menakutkan, dan mendarat di depan Zan Sisi dan Zan Sisi, membantu mereka menyelesaikan serangan pedang yang fatal ini. 1678 Siapa di sana? Wajah Black Friend Zit Blade menjadi gelap ketika dia melihat pagoda hitam berlantai sembilan yang muncul entah dari mana. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan aura pembunuh. Black Friend Zit Blade, kamu benar-benar menyanyiakan hidupmu dengan menggertak seorang wanita. Suara mendominasi terdengar dari atas kepalanya. Pada saat berikutnya, pancaran pedang yang tak terkalahkan muncul di kehampaan dan menebasnya dengan dao wheel seperti air terjun. Ledakan Black Friend Zit Blade memblokir serangan dengan pedang suci pemecah gelombang miliknya dalam kehampaan dan melarutkan pancaran pedang. Namun, suat wheel yang kuat masih membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya dan tenggelam puluhan meter. Kekacauan tak terbatas. Pohon ilahi yang mengjulang tinggi muncul di ruang yang kacau. Gelombang kekuatan kekacauan menyembur keluar dari pohon ilahi. Kekuatan ilahinya mengguncang langit. Gelombang energi yang mengerikan menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Seolah-olah ruang tidak dapat menahan energi yang menakutkan ini dan dapat runtuh kapan saja. Ledakan Patung setan hitam yang menekan pedang pertempuran ilahi dikirim terbang oleh serangan kekacauan tak terbatas Ye Chen Feng. Pada saat ini, Zan Wudi memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat memanggil kembali harta suku pertempuran, pedang pertempuran ilahi. KKY, ini kamu. Wajah putus asa Zan Shishi mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan saat dia melihat sosok yang berdiri di udara, memukul mundur Black Wild Blade dengan aura yang tak terkalahkan dan membantu mereka mengambil wargat Blade. Shishi, serahkan Black Friend Zid Blade kepadaku. Aku akan membalaskan dendamu. Ye Chen Feng menganggup pada Zan Shishi dan kakaknya. Dia menginjak kekosongan dan berjalan menuju Black Friend Zid Blade yang memiliki ekspresi muram. Jadi kamu, aku sudah lama mencarimu. Black Friend Zid Blade tidak mengharapkan Ye Chen Feng muncul dan bahkan lebih terkejut dengan pertumbuhannya. Namun, Black Friend Zid Blade yakin dengan kekuatannya sendiri dan tidak takut pada Ye Chen Feng. Aku ingat seseorang yang mengatakan hal yang sama kepadaku. Sayangnya, dia hampir dibunuh olehku dan kabur dari Battle Secret Realm seperti anjing. Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, nama orang itu adalah Black Feng Gu. Apakah kamu mengenalnya? Kamu melenyapkan Feng Gu. Mata Black Friend Zid Blade dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan saat dia berkata dengan dingin. Ya, apa gunanya menyimpan sampah seperti itu? Ye Chen Feng menganggup. Aku akan membunuhmu. Black Friend Zid Blade memiliki hubungan yang sangat baik dengan Black Wind Valley. Setelah mengetahui bahwa Black Wind Valley telah dimusnahkan oleh Ye Chen Feng, Black Friend Zid Blade benar-benar marah. Dia meraung marah dan menebas Ye Chen Feng dengan pedang suci pemecah gelombang miliknya. Bunuh aku. Kamu masih terlalu jauh. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menyalakan Trusane Flames dan Primordial Bluteline, dan dia langsung meningkatkan kekuatannya hingga batas Alam Daolord bintang 6. Setelah itu, dia memegang pedang roh kolosal di tangan saat dia bergerak maju untuk menghadapi serangan Chen Xi, dan mereka memasuki pertempuran sengit di udara. Meskipun nilai pedang roh raksasa jauh lebih rendah daripada sabar suci pemecah gelombang, kekuatan eksplosif Ye Chen Feng lebih dari 20 miliar jin benar-benar menutupi kekurangan kekuatan pedang roh raksasa. Mereka berdua bertarung sengit untuk mendapatkan waktu sebatang dupa. Tidak hanya Ye Chen Feng tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia juga secara bertahap menekan serangan Black Wild Sabre. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak? Black Wild Sabre semakin terkejut saat pertempuran berlangsung. Dia tidak dapat percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar berkultivasi dari Daolort Bintang 2 menjadi Daolort Bintang 5 dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dia belum pernah mendengar tentang kecepatan kultivasi yang tidak normal. Jiwa pedang kelas surga, selas. Sementara Black Wild Sabre terkejut, Heaven Great Swordsoul melesat keluar, dan itu membawa Dao Insight dalam jumlah besar saat menebas ke arahnya. Ye Chen Feng telah memahami niat pedang suci selama beberapa tahun, dan pemahamannya tentang jiwa pedang telah meningkat satu tingkat. Pada saat ini, lapisan cahaya merah redup telah muncul di dalam jiwa pedang kelas surga, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Itu menebas dan menghancurkan banyak gambar pedang sebelum menebas dengan paksa ke Saber Suci Pemecah Gelombang yang ditempatkan Saber Liar Hitam di depannya, dan niat Sabernya yang hebat mengguncang Saber Liar Hitam sampai dia mundur selangkah demi selangkah. Patung Setan Hitam Black Wild Sabre segera memanggil Patung Setan Hitam setelah dia diledakkan kembali oleh jiwa pedang tingkat surga. Dia bermaksud untuk mengandalkan harta pamungkas dari perlombaan Setan Hitam untuk membalikkan keadaan. Formasi Pedang Alam Semesta Selas Melepaskan Ki Iblis dalam jumlah tak terbatas, Patung Dewa Iblis Hitam, yang tampaknya telah terbangun, menyerang dengan Trisula Iblis di tangannya. Ye Chen Feng dengan tegas memanggil Formasi Pedang Kosmos dan mengendalikannya untuk menyatu dengan cepat. Formasi Pedang Kosmos membentuk Pedang Kosmos besar di atas kepalanya yang menebas ke arah Patung Dewa Iblis Hitam. Bang! Patung Setan Hitam menunjukkan jejak kehilangan kendali saat bertabrakan langsung dengan Pedang Semesta dan niat pedangnya yang sangat besar mengguncang Patung Setan Hitam sampai-sampai didorong mundur tanpa henti. Seni Iblis Langit Agung Sabre Iblis Black Wild Saber mengambil kesempatan ketika Ye Chen Feng bertabrakan langsung dengan Patung Setan Hitam dan melompat tinggi ke udara. Dia menyimpulkan Grand Sky Devil Art hingga batasnya dan kekuatan tempurnya melonjak saat dia berubah menjadi Pedang Setan yang menebas ke arah Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng menggunakan Pedang Spiritual Raksasa untuk memblokir Pedang Iblis Saber Liar Hitam Saber Liar Hitam yang diselimuti oleh Iblis Qi menebas untuk kedua dan ketiga kalinya. Setiap kali dia menebas kekuatan Pedang Gila Iblis akan meningkat dengan cepat di bawah amplifikasi Seni Iblis Surgawi Hebat. Setelah lima tebasan Ye Chen Feng terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Darah dan Qi di tubuhnya mulai melonjak hebat. Saber Liar Hitam ini memang tidak sederhana. Meskipun serangan Ye Chen Feng ditahan oleh Black Wild Sabre tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Dia dengan tegas menyatu dengan Chaos Essence Bat untuk lebih meningkatkan kekuatannya saat dia menggunakan Pedang Spiritual Raksasa untuk menghadapi serangan dengan sekuat tenaga. Merusak Ketika Ye Chen Feng dengan paksa memblokir tebasan ke sembilan Black Wild Sabre, seluruh tubuh Black Wild Sabre menyatu dengan Saber Suci pemecah gelombang dan menyatu dengan Iblis Qi yang gelap gulita. Dia mengambil kesempatan ketika Ye Chen Feng kehilangan kendali atas tubuhnya dan menebas kepalanya, ingin mengakhiri pertempuran dengan satu tebasan. Seratus Lapisan Pembatasan Spasial Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menekan darah dan Qi yang melonjak di dalam hatinya. Dia memobilisasi kekuatan spasial yang kuat dan membentuk seratus Lapisan Batasan di depannya untuk memblokir tebasan ke sepuluh Black Wild Sabre, yang juga merupakan tebasan paling kuat. KKK Di bawah serangan habis-habisan Black Wild Sabre, seratus Lapisan Pembatasan Ye Chen Feng terus-menerus hancur. Namun, kekuatan pertahanan dari seratus Lapisan Pembatasan Spasial begitu kuat sehingga masih berhasil memblokir tebasan ke sepuluh Black Wild Sabre. Selanjutnya, giliranku untuk menyerang. Ye Chen Feng kehilangan kesabarannya dan menyingkirkan pedang spiritual raksasa. Dia memanggil pedang penyegel iblis, yang diukir dengan seratus tanda leluhur dan telah mencapai tingkat artefak suci Transcendent kelas atas. Pedang Dao besar etiril. Ye Chen Feng menusuk dengan Demon Sealing Sword. Kekuatan menakutkan dari grit dao menyembur keluar dari Demon Sealing Sword. Cahaya pedang yang menakutkan merobek kekosongan dan menebas Black Wild Sabre. Patung setan hitam, blokir. Merasakan kekuatan menakutkan dari pedang Ye Chen Feng, ekspresi Black Wild Sabre berubah drastis. Dia segera memerintahkan patung setan hitam untuk memblokirnya dengan sekuat tenaga. Yang paling. Setelah memblokir serangan etiril grit dao swat Ye Chen Feng secara langsung, suara retakan yang tajam terdengar dari patung setan hitam. Kekuatan menakutkan dari grit dao menghancurkan patung setan hitam dan menebas harta terbesar kelan setan hitam ke tanah dari udara. Apa? Patung iblis hitam rusak? Zan Shishi dan saudara perempuannya, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika mereka melihat Ye Chen Feng menghancurkan patung setan hitam dengan satu tebasan. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Bagus, bagus, aku akan membiarkanmu melihat kartu truf terakhirku. Black Wild Sabre tidak menyangka kekuatan tempur Ye Chen Feng begitu menakutkan. Dia mengeluarkan obat mujarab dan menelannya dengan cepat. Dengan ramuan ini, dia dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan samar-samar menyentuh alam dewa iblis bintang satu. Tidak masalah kartu truf apa yang kamu gunakan. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menggunakan jalan manipulasi peralatan dan langsung meningkatkan kekuatan serangan dari pedang penyegel iblis hingga ke titik ekstrim. Kekacauan tanpa batas. Ye Chen Feng memegang Demon Sealing Sword di tangannya dan memanggil hantu Chaotic Divine Tree. Empat diagram dao tingkat langit dan power of chaos terjalin dan menebas Black Wild Sabre. KKK. Kekuatan serangan ini sangat luar biasa. Sebagian besar kekosongan runtuh, dan Chaotic Power yang mengerikan menghancurkan segalanya. Itu menghancurkan gerakan membunuh yang dilakukan terus-menerus oleh Black Wild Sabre seolah-olah itu adalah kayu busuk dan menelannya dalam sekejap. Tidak. Black Wild Sabre yang hidupnya tergantung pada seutas benang mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Sebelum dia dapat sepenuhnya menggunakan kartu trufnya, token identitasnya telah hancur. Dia tersingkir. 1679. Setelah mengalahkan Black Friends It Blade, jumlah token identitas Ye Chen Feng melonjak dengan cepat. Segera, capai lebih dari 68 ribu, dan dia langsung masuk lima besar. Lihat, delapan besar dari daftar peringkat seratus pertempuran telah berubah. Black Friends It Blade telah menghilang, dan Ye Chen Feng telah menjadi yang kelima. Astaga, dari mana Ye Chen Feng berasal? Dia benar-benar mengalahkan jenius nomor satu Black Demon Clan, Black Friends It Blade. Ye Chen Feng adalah nama yang aneh. Mungkin dia berasal dari Void God Realm. Melihat perubahan daftar peringkat seratus pertempuran, para ahli yang memperhatikan perubahan itu tercengang, dan klan Iblis Hitam bahkan lebih marah. Kamu Chen Feng, ini Ye Chen Feng lagi. Meskipun ada ribuan jenius dari klan Iblis Hitam yang berpartisipasi dalam kompetisi seratus pertarungan, hanya Black Friends It Blade dan Black Feng Gu yang memiliki kesempatan untuk masuk delapan besar. Tapi sekarang, keduanya telah dikalahkan oleh Ye Chen Feng dan telah tersingkir secara menyedihkan. Hal ini menyebabkan Patriarch Black Demon Clan menjadi gila. Dia tidak menginginkan apapun selain menyerang Saga of Hundred Battles dan memotong Ye Chen Feng menjadi ribuan keping. Menarik, aku tidak menyangka Ye Chen Feng benar-benar masuk delapan besar. Pria kecil yang tak terduga. Bing Luo Jun melihat perubahan pada daftar dan tersenyum tipis. Dia menantikan hasil akhir Ye Chen Feng. Kakak Ye, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Bahkan Black Friends It Blade bukan tandinganmu. Melihat Black Friends It Blade gagal menahan serangan Ye Chen Feng dan tersingkir secara menyedihkan, Zan Sisi sangat terkejut dengan kekuatannya dan berkata dengan kagum. Tahun-tahun ini, saya telah melakukan beberapa petualangan dan meningkatkan kekuatan saya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan samar. Tuan Muda Ye, kami akan mengingat kebaikan Anda dan membalas Anda di masa depan. Zan Wudi memandang Ye Chen Feng dengan kagum dan berkata dengan rasa terima kasih. Tanpa Ye Chen Feng, mereka tidak hanya tidak dapat mengambil kembali War God Blade, tetapi juga didiskualifikasi karena penghinaan. Tuan Muda Zan, kamu terlalu sopan. Ye Chen Feng tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang Zan Wudi yang penuh semangat juang. Ayo pergi. Ayo cari tempat yang tenang untuk bicara. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng membawa Zan Shishi dan kakaknya pergi dari hutan yang rusak parah dan datang ke tepi danau yang tenang. Tuan Zan, Shishi, dua pil ini untukmu. Ye Chen Feng merasa bahwa Zan Wudi dan Zan Wudi terluka parah, jadi dia mengeluarkan dua sein dan roh sejati kelas atas dan memberikannya kepada mereka. Terima kasih, kakak Ye. Zan Shishi tidak berdiri dalam upacara dengan Ye Chen Feng. Dia mengambil dua sein true elixir kelas atas, mengambil satu, dan memberikan yang lain kepada Zan Wudi. Setelah meminum dua sein true elixir kelas atas, Zan Wudi dan Zan Wudi segera merasa hangat di sekujur tubuh dan luka mereka sembuh dengan cepat. Sekitar dua hari kemudian, Zan Wudi dan Zan Wudi pulih dari luka mereka dan bangun. Shishi, apakah kamu akan mengikutiku atau menghadapi musuh sendirian? Tidak banyak waktu tersisa sebelum Battle Secret Realm ditutup. Ye Chen Feng masih harus terus mengalahkan lawan-lawannya untuk memastikan bahwa dia berada di delapan besar. Kakak Ye, aku akan mengikutimu. Zan Shishi benar-benar ketakutan. Dia berteriak tanpa berpikir. Hei, jika kakak Ye tidak keberatan, ayo pergi bersama. Meskipun Zan Wudi ingin pergi sendiri dan menantang para ahli untuk melatih dirinya sendiri, kakak beradik itu sangat dekat. Karena Zan Shishi telah menyatakan pendiriannya, dia memilih untuk menurut. Kalau begitu, ayo pergi. Setelah itu, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia mengambil Zan Shishi dan Zan Wudi dan terbang di atas hutan untuk mencari lawan. Batas waktu 10 tahun semakin dekat. Hampir 90 persen kontestan di Battle Secret Realm telah dieliminasi. Itu semua keberuntungan untuk bertemu lawan. Ye Chen Feng dan dua lainnya mencari dengan sabar di atas hutan selama sekitar 10 hari, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. N, ada sesuatu di hutan di depan. Ayo kita lihat. Ketika Ye Chen Feng dan dua lainnya terbang ke lembah yang tertutup awan, kekuatan jiwa kuat Ye Chen Feng samar-samar merasakan spiritualitas di lembah. Dia mengangkat alisnya dan segera terbang ke lembah bersama Zan Shishi dan Zan Wudi. Mereka menerobos lapisan batasan dan tiba di ujung lembah. Mereka melihat pohon purba berbentuk tulang naga melingkar dengan enam buah kepala naga. Pohon keramat tulang naga. Melihat pohon kuno seputih tulang di depan mereka, Ye Chen Feng dan Zan Wudi mengenalinya pada saat bersamaan. Itu adalah pohon kuno yang dipelihara oleh Associated Dragon Bone dan buah naga yang dipadatkannya sebanding dengan eliksir suci jangkauan surga tingkat rendah. Itu sangat berharga. Aku tidak menyangka akan ada pohon suci tulang naga di alam pertempuran suci. Menilai dari roda tulang pohon suci tulang naga ini, mungkin usianya lebih dari tujuh juta tahun, kata Zan Wudi yang berpengetahuan luas. Kakak Zan, Shishi, aku ingin pohon keramat tulang naga ini. Enam buah naga yang dipadatkan akan menjadi milikmu. Bagaimana? Meskipun buah naga yang dipadatkan oleh pohon suci tulang naga sangat berharga, ada banyak benda spiritual yang tumbuh di tingkat keempat alam semesta. Banyak dari mereka jauh lebih berharga daripada buah naga. Yang benar-benar dibutuhkan Ye Chen Feng adalah pohon suci tulang naga ini. Jika dia membiarkan primal chaos divine wood melahapnya, itu akan menjadi lebih kuat. Tidak, tidak, kita hanya membutuhkan dua buah naga ini. Zan Wudi menggelengkan kepalanya dan tidak menginginkan lebih banyak buah naga. Baiklah, Saudara Zan, mari kita tunggu sampai kita menaklukkan pohon keramat tulang naga ini sebelum kita membagikan buah naga. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dia menginjak pedangnya dan mendekati pohon suci tulang naga. Peng, peng, peng. Merasakan pendekatan Ye Chen Feng, seluruh tanah bergetar. Akar pohon setebal ember pecah dari tanah seperti tombak, menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Merusak. Sejumlah besar akar diserang, Ye Chen Feng mengaktifkan kekuatan lima titik akupunturnya. Kekuatan bergulir meletus di tubuhnya dan mengalir ke tinjunya, menghancurkan akar yang menyerang. Pada saat ini, Zan Wudi dan Zan Shishi juga menyerang pohon keramat tulang naga dengan senjata perang mereka sendiri, menghancurkan akarnya. Ham, ham, ham. Di bawah serangan Trio Ye Chen Feng, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari pohon suci tulang naga. Tiga hantu ganas Bondragon muncul dari pohon seperti tulang dan meraung ke arah Trio Ye Chen Feng. Shishi, hati-hati. Zan Wudi dengan cepat berdiri di depan Zan Shishi dan menebas dengan pedang perangnya tak terkalahkan. Garis-garis cahaya pedang yang dapat membelah langit dan bumi terus-menerus menebas salah satu hantu Bondragon, menghancurkan mereka berkeping-keping. Ye Chen Feng memanggil Primal Chaos Divine Wood. Primal Chaos Divine Wood memancarkan kekuatan kacau dan menghancurkan dua hantu Bondragon dengan mudah. Pergi. Tiga hantu Bondragon hancur. Ye Chen Feng menggunakan Primal Chaos Divine Wood dan mengendalikannya untuk terus tumbuh. Itu melayang di atas pohon suci tulang naga, bergoyang dengan cahaya lima elemen Primal Chaos. Itu dengan ganas menyerang pohon suci tulang naga dan menekannya seketika. Jiwa Pedang Peringkat Surga tebas. Ketika Primal Chaos Divine Wood menahan pohon suci tulang naga, Ye Chen Feng mengendalikan Jiwa Pedang Peringkat Surga untuk menebas dan memotong enam buah naga yang dipadatkan oleh pohon suci tulang naga. Kayu Dewa Primal Chaos melahap. Setelah mengambil enam buah naga, yang bernilai sama dengan Sein Elixir Penusuk Surga tingkat rendah, Ye Chen Feng segera mengendalikan kayu ilahi Primal Chaos untuk memperpanjang puluhan ribu akar lima warna, menutupi seluruh kekosongan dan menembus naga pohon suci tulang. Meskipun pohon suci tulang naga sangat tangguh, ia tidak dapat menahan akar lima warna yang dipadatkan oleh Kayu Dewa Primal Chaos. Akar lima warna menembus tubuh pohon satu per satu, dan energi spiritual yang dikandungnya terus-menerus dimakan oleh Primal Chaos Divine Wood. Kakak Zan, Shishi, bagaimana dengan ini? Aku akan menyimpan dua buah naga, dan kamu bisa mendapatkan sisanya. Dengan itu, Ye Chen Feng memasukkan empat buah naga yang tersisa ke tangan Zan Shishi dan Zan Wudi. Ah, kakakak Ye, kami berhutang lebih banyak padamu. Zan Wudi berkata dengan rasa terima kasih, memegang buah naga yang berat dan berharga di tangannya. Kakak Zan, jika kamu memperlakukanku sebagai teman, kamu tidak harus bersikap sopan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Oke, kakak Ye, kamu adalah temanku. Zan Wudi tidak menolak lagi. Dia dan Zan Shishi mengambil buah naga yang sangat penting bagi mereka. Mereka duduk-duduk dan dengan sabar menunggu Primal Chaos Divine Wood melahap pohon suci tulang naga. 1680 Melahap pohon suci tulang naga oleh Chaos Divine Wood menyebabkan keributan besar. Seluruh kekosongan diterangi oleh cahaya Chaos Five Elements dari Chaos Divine Wood yang dapat dilihat dari jarak ratusan mil. Hem, ada yang datang. Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di ujung lembah, tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum dingin. Tuan Muda Ye, mereka dari klan Langit Hijau. Zan Wudi segera mengenali ketiga pria berjubah hijau tua yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Dia mentransmisikan suaranya ke Ye Chen Feng. Kakak Zan, Xi Xi, kita masing-masing akan mengambil salah satu dari mereka. Kita akan mendapatkan poin dengan mengalahkan mereka. Setelah itu, Ye Chen Feng merilis niat pertempuran yang sangat kuat. Dia bangkit dari tanah dan menyerang tiga tokoh perkasa klan Langit Hijau. Fakta bahwa tiga maha kuasa dari Azure Sky Klan telah bertahan sampai akhir adalah bukti kekuatan mereka. Dua dari mereka adalah Dewa Surgawi Bintang 5, sementara yang lain hampir menjadi Dewa Surgawi Bintang 5. Mereka bertiga bisa melawan Dewa Surgawi Bintang 6 jika mereka bekerja sama. Namun, bagi Ye Chen Feng saat ini, mereka bertiga hanyalah anak-anak. Kamu mencari kematian. Ketika tiga tokoh perkasa klan Langit Hijau melihat Ye Chen Feng terbang di atas, mereka memanggil tiga harta karun suci roh sejati tingkat tertinggi dan menyerangnya, mencoba melukainya dengan parah. Pedang tiga kaki tanpa batas. Empat diagram dao tingkat surga muncul di tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi pedang dewa sepanjang tiga kaki di atas kepalanya. Menyatu dengan grit dao, itu langsung mengirim tiga harta santoro sejati kelas tertinggi terbang dan menyerang ketiga orang itu. Oh tidak! Merasakan betapa mengerikan pedang tiga kaki tanpa batas itu, tiga tokoh perkasa klan Langit Hijau secara naluria ingin menghindar, tetapi pedang tiga kaki tanpa batas itu terlalu cepat. Itu menebas ke arah mereka dalam sekejap mata. Dengan jeritan yang menyedihkan, pedang tiga kaki tanpa batas mengirim dewa Langit Bintang 5 terbang dan menghancurkan medali identitasnya. Meskipun dua tokoh perkasa klan Langit Hijau lainnya melarikan diri, mereka terluka oleh sisa kekuatan pedang tiga kaki tanpa batas. Mereka memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Mereka terluka parah. Saat mereka berjuang untuk bangun, Zan Wudi dan Zan Sishi muncul dan menyerang mereka dengan ganas. Zan Wudi adalah seorang Daolord Bintang 6, dan dia telah memotong token identitas dari Dewa Langit Bintang 5 kedua dan mengalahkannya. Zan Sishi hanyalah seorang Dautir Bintang 6. Dengan bantuan Zan Wudi, dia dapat menghancurkan token identitas yang maha kuasa terakhir dari Ras Langit Hijau dan mendapatkan banyak poin. 73 ribu poin. Melihat poin yang meningkat pesat, Ye Chen Feng merasa bahwa dia harus bisa menjamin tempat di delapan besar. Dengan pikiran, dia memanggil Siadai dan Spirit Fish dari Universe Mirror. Dia siap membantu mereka membunuh musuh dan mendapatkan poin dalam jumlah besar sehingga mereka bisa mendapatkan peringkat yang bagus dan mendapatkan hadiah yang tinggi. Harta Karun Spasial. Melihat kupu-kupu dan ikan spiritual berpola siau yang muncul begitu saja, Zan Wudi mengangkat alisnya karena terkejut. Ada apa? Saudara San, Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum saat melihat Zan Wudi kehilangan ketenangannya. Aku tidak berharap Saudara Ye memiliki harta spasial yang tidak dikendalikan oleh alam petapa seratus pertempuran. Ye Chen Feng tidak tahu bahwa 100 Battle Sagerilem menahan semua harta spasial dan Ye Chen Feng bisa masuk dan keluar dari Universe Mirror sesuka hati. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa alam semesta berada di atas alam petapa seratus pertempuran dan tidak dikendalikan olehnya. Ikan roh, Mozi, kedua buah naga ini untukmu. Ye Chen Feng mengeluarkan dua buah naga yang baru saja dia peroleh dan memberikannya kepada ikan roh dan siadai sehingga mereka dapat terus meningkatkan kekuatan mereka. Cahaya ilahi lima warna yang dipancarkan oleh Chaos Divine Wood terlalu menarik perhatian. Setelah setengah hari, lebih banyak ahli tertarik. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, mereka terluka parah oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya yang sedang menunggu mereka. Pada akhirnya, poin mereka terbagi antara Spirit Fish dan yang lainnya. Dalam waktu sekitar dua hari, Chaos Divine Wood benar-benar melahap energi spiritual yang terkandung dalam pohon suci tulang naga. Inti pohon yang terkondensasi sepenuhnya terbentuk, dan batang pohon menjadi lebih tebal dan kuat. Energi kacau yang terkandung di dalamnya menjadi lebih kuat. Semuanya, bersembunyilah dengan baik. Aku akan terus menggunakan Chaos Divine Wood untuk menarik musuh, lalu kita akan menyerang bersama. Merasa bahwa metode menggunakan Chaos Divine Wood untuk memikat musuh sangat efektif, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak pergi. Mereka bersembunyi di lembah dan terus menggunakan Chaos Divine Wood untuk memikat musuh. Hari-hari berlalu, di bawah daya tarik cahaya kacau lima elemen yang dipancarkan oleh Chaos Divine Wood, para ahli dari berbagai klan terus bermunculan. Mereka mengalami nasib yang sama, yaitu terluka parah oleh Ye Chen Feng dan Zan Wudi, dan poin dibagi antara tiga ikan roh dan yang lainnya. Segera, hanya tersisa dua bulan sebelum alam sage seratus pertempuran ditutup. Zan Wudi, Xia Dai, dan yang lainnya yang bersembunyi di lembah dan menunggu mereka terus meningkatkan poin mereka. Meskipun Ye Chen Feng tidak mengalahkan musuh, 70 ribu poinnya memungkinkan dia untuk menempati posisi kelima dari peringkat seratus pertempuran, melampaui Daugat Guhong Bintang 1, jenius tanpa tanding dari klan kuno. Orang lain akan datang. Setelah lima hari berikutnya, aura menakutkan muncul di langit di atas lembah. Ketika Ye Chen Feng merasakan aura yang menakutkan ini, matanya yang dalam memancarkan niat bertarung yang kuat. Tubuhnya melintas dan muncul di udara. Itu kamu. Tian Wu Fa, yang tertarik dengan Chaos Divine Wood, menyipitkan matanya saat melihat Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya. Dia mengungkapkan jejak kejutan. Kemudian, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat yang mengunci Ye Chen Feng. Tampaknya kayu ilahi lima warna adalah rencanamu untuk memikat musuh. Tian Wu Fa menyadari bahwa Chaos Divine Wood adalah harta kelahiran Ye Chen Feng. Dia segera menebak bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap Ye Chen Feng. Namun, dia juga mendapatkan beberapa keuntungan di alam sage seratus pertempuran. Kekuatannya telah meningkat lebih jauh, dan dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam dewa surgawi bintang satu. Selain itu, dia akrab dengan metode Ye Chen Feng. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa mengalahkannya dan membalas penghinaan sebelumnya. Tian Wu Fa, bagaimana kamu menariknya ke sini? Zan Wu Di mengenali Tian Wu Fa dengan sekali pandang. Dia tahu bahwa dia berasal dari Void God Realm dan merupakan seorang jenius top dari penguasa absolut dari Void God Realm. Kekuatannya tak terduga, cukup untuk menyapu para jenius dari domain surga. Saudaraku, apakah Tian Wu Fa sangat kuat? Zan Shishi menatap wajah serius kakaknya dan bertanya dengan gugup. Sangat kuat. Dari segi kekuatan keseluruhan, Tian Wu Fa beberapa kali lebih kuat dari Black Wild Blade. Dia memiliki kekuatan untuk melawan ahli alam ilahi. Tian Wu Fa menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu kakak Ye tidak akan kalah, kan? Zan Shishi bahkan lebih gugup. Jika Ye Chen Feng kalah, mereka mungkin juga akan dibunuh oleh Tian Wu Fa. Bisa dikatakan nasib mereka sudah terikat dengan Ye Chen Feng. Jangan khawatir, Cheng Feng tidak akan kalah. Xia Wendy memiliki kepercayaan buta pada Ye Chen Feng. Selain itu, Ye Chen Feng telah mengalahkan Tian Wu Fa sebelumnya. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng akan kalah dari Tian Wu Fa. Tian Wu Fa, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kali ini, aku khawatir kamu tidak akan seberuntung itu. Hari ini, aku akan mengalahkanmu. Mata Ye Chen Feng menyala dengan semangat juang. Dia ingin mengalahkan Tian Wu Fa dan mengambil poinnya. Hari ini, kita akan menyelesaikan penghinaan hari itu. Hari ini, aku akan menghancurkan semua harga dirimu. Tian Wu Fa menjawab dengan dominan. Dia memanggil pedang cahaya dan memegangnya di tangannya, mengarahkannya ke Ye Chen Feng. Kedua jenius top saling berhadapan dengan kekerasan yang sama. Pertempuran hebat akan pecah.